Alhamdulillahirrohabila alamin katanya barusan Matadi lagi eh makan makannya hanya sederhana kawan-kawan yaitu sama Masya Allah sama garam enggak sama lauk kawan-kawan Oh katanya kawan-kawan punya anak tes satu Iya namanya siapa Yati namanya Yati cuman di Malaysia ya atuangan teak gitu tapi tahu maksudnya ada gerak-gerik enggak suatu malah ditidur pernah kali kedengar enggak iya jadi ngomong-ngomong ribut begitu banyak dikasih mari curi keteh 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 ayah nungka bumi yang nubang sak keteh mak kesehatan keteh di bumi nyadanya ribetung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabila alamin bagaimana kabarnya kawan-kawan semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala nah kawan-kawan di kesempatan video kali ini Alhamdulillah saya akan bersiraturahmi ke Rumah Matati ya kawan-kawan saya akan siraturahmi ke Rumah Matati mudah-mudahan Matatinya ada Ya Allah saya sampai yang mau begini Alhamdulillahirrohabila alamin kawan-kawan ya untuk kondisi hari ini sangat cerah sekali ya jadi jalan ke Rumah Matati itu enggak becek kawan-kawan Aduh kumis saya bawa pelang kawan-kawan belum sempet saya cukur terlalu sibuk lagi tetap sibuk dengan kebutuhan pulih sama kebutuhan yang lain-lain nah gitu tuh aduh nyebrot eh aduh kawan-kawan kalau untuk menuju ke rumah Matati seperti biasa kawan-kawan seperti ini ya jalannya memasuki rorong tuh ya di belakang saya lihat kayak kayak mau kemana gitu udah ini masih daerah Cikalom namun sangat baralah seperti ini kawan-kawannya nah dulu Matati pernah ke palingan katanya kawan-kawan ya saya lihat di video Kang tadi ya Lemur Sianjur eh bercerita Masya Allah Matati katanya kepalingan eh beras ataupun sembako yang lain gitu tah nah dan Alhamdulillah di video eh yang lain juga ada yang sudah mengasihkan ya untuk sembako ataupun bantuan yang lainnya gitu nah untuk di video kali ini saya akan bersirah kurami kawan-kawannya sekaligus Insya Allah kalau ada momen ataupun ada eh kesempatan saya akan menanyakan tentang anaknya kawan-kawan ya karena sangat kasihan sekali sama Matati kawan-kawan ya anaknya itu belum pernah kesini lagi katanya punya anak dua ya aslinya katanya ditabah oleh di video-video saya sebelumnya punya anak dua namun belum pada kesini lagi ya kawan-kawan sebenarnya ada apa sih gitu eh kok Matati sampai-sampai ditinggalkan sama anaknya ya sampai-sampai anaknya itu lupa sama Matati pada Matati itu sudah tua ya ya kalau kawan-kawan semua yang dimana saja yang mengetahui keberadaan anaknya tolong kasih tahu bahwa orang tuanya itu Matati sudah tua ya kawan-kawan sudah eh apa namanya jompo lah gitu tah kalau itu kawan-kawan saya sampai-sampai nah sebentar lagi saya akan sampai ke rumah Matati kawan-kawan ya ya Oh sebentar lagi saya akan sampai ke rumah Matati yang ada di bawah pohon itu kawan-kawan ya Nah kalau ke bawah itu ada jalan pertigaan ya yang ke atas Matati yang ke bawah ke Bah Dodo tuh rumah Bah Dodo sudah kelihatan namun eh apa namanya silau ya itulah gitu ada ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Rahmanul Rahim nah aduh nah sebentar lagi kita akan ke pertigaan jalan ya kawan-kawan nah ini kawan-kawan ya pertigaan jalannya ya ini menuju ke rumahnya Matati sama Bah Dodo di atas ada yang lagi Nala itu Nala daun kawan-kawan siapa itu teh siapa ya boom Kang juga daun hahaha aduh tuh ya kawan-kawan ada si akang yang lagi panen daun duh 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 saraik itu Kangnya daun aduh Masya Allah kawan-kawan ya tuh Oh seperti itu kawan-kawan ya kalau ngalah daun teh jadi dibiarkan dulu nanti dipupul ya ataupun diambil-ambil hahaha oke 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 Oh si teteh itu ada juga ada si teteh juga tuh ya mau ke teteh kemana itu teh oh teteh sama anaknya ya kawan-kawan teteh kemana teteh oh iya 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 badai ngebon oh mohon caroge pengen tentu nyadapnya oh nyanya nyanya maka 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 teteh katanya mau ke suaminya suaminya lagi nyadap ya oke kawan-kawan kita lanjutkan ya untuk perjalanannya perjalanannya nah ini ini memasuki jalan matati ya kalau kebawah tadi itu teteh ke rumah bah dodo kawan-kawan sama bah oleh juga tuh ya nah ini teh kalau dilalui sama motor off-road bisa cuman kalau motor saya yang gejebet itu jadi susah kawan-kawan apalagi jalannya lalur seperti ini ya aduh jalannya sudah seperti ini kawan-kawan ya belum ada yang ngored lagi pada kemana tuh ya mereka-mereka teh ini sampai terabaikan begini ya tapi gak apa-apa mudah-mudahan mereka pada sehat pada baik ya oh sampai sini kalau sampai sini mah tuh udah agak sedikit lumayan lah caang gitu teh nggak nggak terlalu rimbun ya oke kita akan lanjutkan nah ini ya kawan-kawan yang mau ke arah matati kalau ke atasnya nggak tahu saya belum pernah ke sini soalnya kawan-kawan aduh ya Allah oh oh kalau ini mah sudah bersih ya ya ah lumayan lah kita dah hmm tuh rumah matati ada nggak kira-kira rumah matatinya wuuh gila tuh di rempeling eh tapi kayaknya nggak ada itu teh eh mudah-mudahan ada lah tuh tuh kalau ke bawah itu teh rumah bah dodo kawan-kawan ya tuh itu musola musola bah dodo ya oh nah itu rumah bah dodo kawan-kawan cantik ya ada nggak kira-kira matati ya assalamualaikum aduh aduh cara rempeling begini eh apalagi tinggal di kunci mak mbak hai 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 oh ada nih assalamualaikum mak menuju naon mak tak enggak mak menuju naon mate enggak nah harus kair oh nahun nahar cairnya nohon eh eh aduh nyari-rak mati nuju naon-nju nyangupang inteng oh tuang sarang naon tuang nak sarang kuyah sarang kuyah kawan-kawan sama sama garam tuh tegaduh lauk atau lain melak lauk ya mudah-mudahan dikorek alhamdulillah ada kawan-kawan ya akhirnya saya tinggal ada tuh nah kalau untuk ini kawan-kawan sekarang sudah di korek ya untuk depannya ini kalau untuk tangga yang dulu timnya ini lembur cianjur ini ya yang dulu bikin tangga ya masya Allah kalau untuk rumah mah alhamdulillah kawan-kawannya biarpun si emak sendiri tapi terjaga dengan rapih nah ini kalau untuk rumah mah yang bangun PAD petualangan alam desaku ya asya Allah terbaru kawannya nah kalau untuk rumah BADODO kawan-kawan tuh itu itu teh rumah BADODO ya yang dibawah itu teh dibangun sama teh iis ya penjelajah desa kawan-kawan itu teh ya aduh sangat cantik sekali ya kalau untuk rumahnya Insya Allah Saya akan silaturahmi kesana Mudah-mudahan bah dodonya ada ya Nah kawan-kawan Alhamdulillah ya Kalau untuk matati sekarang ada Pas ada ya Udah kemana-mana Alhamdulillah Katanya barusan matati lagi Makan Makannya hanya sederhana kawan-kawan Yaitu Sama Masya Allah Sama garam Gak sama lauk kawan-kawan Ya mudah-mudahan kawan-kawan Masih banyak orang yang sayang sama matati ya Dikarenakan matati ini hidup sendiri Gak ada apa namanya Gak ada orang yang di rumahnya Sendiri Gak punya mata pencaharian Dan hidupnya itu Mengandalkan Mengandalkan Dari anaknya yaitu Mak Istrinya Mbak Dodo ya Nah mudah-mudahan ada milik riskinya ya kawan-kawan Masya Allah Apalagi kemarin Matati katanya Kepalingan Masya Allah Itu orang sangat Tidak manusiawi ya kawan-kawan Sementara Sementara matati Ya bisa dibilang Kalau untuk rumah Bagus Ini tadi bangun sama Petulang Langdesaku Bagus Ya Sama Kang Jerry Kalau untuk rumah Alhamdulillah Namun kalau untuk segi keadaan Setiap halinya itu Masya Allah Apalagi kan Matati itu Sudah Tua ya Sudah gak kuat Untuk mencari Uang Ya Masya Allah Assalamualaikum Ya kawan-kawan Ya buat anaknya Ini dia rumah Matati ya Mau dimanapun Anaknya Ya Kawan-kawan Apa namanya ya Silahkan Kesini Lihat Matati Yang tua Seperti ini Hidup sendiri Gak ada Gak ada Orang yang menemani Disini ya Sementara Mati itu kan Punya Bah Dodo Jadi mengurus Bah Dodo Sewaktu-waktu Kesini Kawan-kawannya Masya Allah Wa Baraka Allah Ya Ya Matati Lagi makan dulu Kawan-kawan Nah Ada tuh Buka pantok Aduh 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 Malah ngobrol Malah ngobrol Malah ngobrol Malah dia Aduh 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 Masya Allah Ya Baru-baru Ya Biarpun sudah tua Begitu Kawan-kawan Matati itu Masih Masih ramah Masih ramah Tamah Alhamdulillah 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 Suara apa itu Kawan-kawan Kalau di Kampung Kawan-kawan Namanya Apa Kalau disini Namanya Aduh Kureh Kureh Terima kasih Nyarira Nyarira Aduh Mak Kade Kerepot Kerepot Bagaimana kalau saya beruntung sehat? Nelir bagaimana dengan kamu? Nelir, saya harus. Saya punya kamu sehat. Saya punya sehat, pada yg ada kamu, pasti. Saya hampir kamu, omong-omong kamu? kemana-mana di bumi biasa gitu pada haram menyangka ayah baru kan masak selamat semakin baik kemana-mana di bumi kemana-mana aku tak bisa nanti kemana-mana kemana-mana pekerjaan kemana-mana kemana-mana di rumah sebelum ada kepalanya lemari itu penuh iya itu mengkenal diperenangkan dirinya di Saur Ibu Bandung ya kan dulu juga Cak Iis pernah ngasih ya Cak Iis, Haji Cepi juga kan saya lihat di video lembut janjur katanya kemarin-kemarin saya mau ke sini ini cuman saya ada lebih sibuk mas? iya gitu, jadi dikasih ke Saur Ibu Bandung dan itu lepas, apabila dikasih ke Saur Ibu Bandung dikasih ke atas di lepas ke tanah te lewat mana kira-kira mas? untuk yang malingnya lewat mana? lewat belakang atau lewat depan? dapur, pantau dapur tapi yang terusak ini? itu ada atas di omong ada odras orang yang cuma kenang di atas oh dari kita belum tawaran katanya Pak Haji di atas buat lуда ayat ata akad lami ampun mendengarkan Haji Cepi, Melihat Itu saya ya katanya Oh iya katanya kalau Haji Cepi belum tahu bahwa Matati ini kepalingan lain Mak Alikmatik pun gaduh putra gaduh di Malaysia atau selamanya atau sepuluh tahun ngasih lain-lain bulan doi uwi kayak uwi nanti gina Mama katanya dua gantung putra tangan hiji air 2 masar pun lanjut di Gunung Halu lanjut dua maka itu jadi nonton pun lanjut gunung Halo di Gunung Halu siapa namanya di pabrik ngete kaset nggak untuk nama orangnya iya nama orang Natesah di Gunung Halu di Gunung Halu Mangkardi di Gunung Halu ceket RT iya ceket RT di jadi di RT gitu ORT di Gunung Halu Mangkardi anu Matati emang berenang naun nyobat mati Adibocong gitu itu enggak kan eh beredarnya kabar mati punya anak gua nyata dua telancur gitu sonis-sonis putra eh putra mangan hijiwene di Malaysia gitu Oh katanya kawan-kawan punya anak tes satu Iya namanya siapa ya Hai Yati namanya Yati cuman di Malaysia ya atau 10 tahun kaset lain bulan doi katanya sudah 10 tahun kawan-kawan selama ya udah kasep cuculan kau ma jadi juga kumaha anjanya teh juga tersang punah kutang ya mudah-mudahan ya maknya salah satu saat bisa pulang ke sini tapi dulu pernah di sini ya maksudnya anak maksudnya dulu terpengar kadinya iya putrakan uloh anu pupus teh atau dengan hiji hiji nah maktai kadinya jadi kalau uloh cerana abdi-abdi parawan gitu maktai parawan ya maktai parawan ya maktai parawan itu dudak anu wawet teh gitu jadi janten gaduh putra hiji Oh punya anak satu oh iya punya anak satu kawan-kawan kawan-kawan namun eh apa namanya suaminya matati ini dulunya dudak yaitu bapaknya mati mohon bapaknya mati berarti mati itu anak diri iya tapi alhamdulillah ya mati baik gitu ya alhamdulillah asal jika-jika kira-jika kirain saya mati teh anaknya emak oh jadi emak teh bukan punya dua iya kan punya satu anak iya oh kawan-kawan ya kemungkinan untuk video kemarin itu salah tanggap ataupun eh salah mengartikan ya ternyata nyebatin nah salah sebutlah itu salah nyebatin ya jadi anaknya matati ini punya satu kawan-kawan ya punya satu namanya Yanti ya mohon Yati Yati sekarang di Malaysia katanya matati tapi kalau untuk di Gunung Halu itu teh adik ipar adik ipar namanya siapa tadi teh Mangkardi Mangkardi melainkan RT yang ada di Gunung Halu nah itu masih keluarga matati bukan anak yang matati ya katanya 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 kata orang-kata orang lain matanya punya anak dua katanya satu Yati satunya lagi siapa tuh kata-kata beledah kabar katanya Yati Tika itu Yati Tika itu nyata iya 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 kalau ibu Tika itu istrinya Mbah Dodo iya gitu ya jadi punya satu kawan-kawan tapi ya mudah-mudahan eh dengan berkat ada video ini keluarga matati ya maksudnya ya yang dari luar dari sana melihat ataupun mendengar cerita matati ya kawan-kawan nah mak kembali lagi ke yang kejadian mali eh apa kejadiannya jam berakhir kira-kira kejadian jam sepuluhan jam sepuluhan jam sepuluhan siang jadi pada saat itu temanya enggak keluar gitu di bumi eh ngeringkuk tanya tak nyari patuangan teman-tanya gitu tapi tahu maksudnya ada gerak-gering nggak suatu malah ditidur pernah kali kedengar enggak iya jadi mau teribut begitu banyak dikasih mari curi teteh-teteh cinta ayo nungka bumi anu bangsa cinta emak kesare cinta di bumi nyadanya dibutuh jadi jadi di asukkan kunci anu tipah aja jadi itu makan gitu kaset jadi atas malik itu kata kalbat gitu kalbat itu kalbat pantok atau makan buah kanceri nakunawan short selamang dodoknya nakunawan udah mata senti nangaringkuk bentuk kemana cinta ayo di bumi kita pas ngeri cair yang ee cinta cairanet matah ngeringkuk deh uwez lalu kan merenung cinta merenung cimpli dapau beng cinta di tutup-tutupkan gitu Oh sahur Mbak Unang, ya barusan juga saya akan mampir di warungnya Mbak Unang, katanya kalau sekarang tidak kemana-mana, soalnya takut ada yang hilang lagi. Paling kalau suatu salawatan, sawatan ke madrasah rumah sak, maka salawatan ke madrasah. Saya gak ada di depan, maka saya hanya di depan, maka saya tidak ada di depan, maka saya tidak lihat saja orang-orang terbang, maka saya tidak apa-apa, soalnya bagaimana ibarat-bagus-bagus, malam, alhamdulillah. Nah kawan-kawan, alhamdulillah berubah alamin ya, kalau untuk ngobrol-ngobrol, seru ya. Apalagi saya ini membahas tentang si Mak Kepalingan sama ini sama anak si Mak namanya siapa lupa lagi saya suka lupa Oh itu Mak yang disana itu Mangkardi ya iya nah RT dulu Nah ini Mak sebelum ke sini maka orang itu orang Gunung Haluk Mak maka asli di Gunung Haluk Ciri dan Bandung Mak Mak orang bayabang itu manek ya jadi ngomorak lagi tuh Kak Mak kayak gitu Oh iya 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 jadi eh disana teh pindah kesini iya disana kan iya Oh iya jadi pait terses emak balik berpaling ditipulai kuma komah agar di barebar tuang barangkuang Hai aku berpengalaman, aku bisa berjalan sendiri. Aku berpengalaman seharusnya, aku bisa berpengalaman, aku bisa berpengalaman. Aku bisa berpengalaman, aku bisa berpengalaman. Aku punya kakak di mana? Yang di itu. Jadi, apa yang aku punya kakaknya? Biasanya di Betung. Jadi, aku makan di Betung. gitu ini kalau temanya pariwasa di Betul gitu Adi lah gitunya iya Adi lah gitulah tapi kalau untuk ini maaf ya anak mayang di Malaysia itu punya anak enggak putra pisang maksudnya punya anak lagi iya putra lagi kayak Robihan gitu enggak maksudnya gini anak mati Yanti Yati 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 kita sudah nikah nikah ke orang mana orang Gunung Halo ya Tite nikah ke orang Gunung Halo Halo iya yang kan dicana kebayabangku Bapak Allah itu sama kayak itu ngomorak itu ngiring biasa wera kaduh pemangkat masang yang dodok gitu jadi tinggalkan lagi ngomong-ngomong pindah ke sana mama pindah saya itu mama kaba kabaabang gitu mama kayaknya yang tujuh tahun tiba-tiba Yabang kita selamik nyata gaduh niatik nyata iji punya anak ke satu-satunya Yeah gitu gitu alamat katanya oh ya kirang-kirang lama kasih ngomong-ngomong nawan itu Cingg panjang umur Wemak gitu jadi sehat emak-ngomong nanti turun sikasat itu lain sugan jeng sugan ya emak melihat video ini mudah-mudahan anak-anak tergerak hatinya untuk pulang iya kasatnya tahu yang gitu yang wuih mati gitu emak pulang soalnya kan emak sudah tua enggak ada yang mengurus apalagi kan kalau emak atik itu kan ada bah dodok-bah dodokan setua juga jadi ke sana kemarinnya sedikit ribat ya jadi kalau ada orang emak disini jumpa anak emak ataupun cucu emak ya jadi tinggal di sini bisa mengurus emak ataupun menemani emak iya gitu nggak saya kaya emak gitu gitu maka diowen gitu turun-turun deh gitu hari etak-aliyak itu punya anak berapa ya putra emak pertanyaan eh ya di kan sudah nikah iya nikah ke rumah ayo menuju ranaan aja nanti itu mataku bujang oke gitu punya anak-punya anak iya maksudnya anak-punya anak gak ya itu tegak luhun tegak luhun putra gitu jadi nuncuran anak-anak lagi tunggu jangan sampai di Malaysia kayak gitu gitu ya kawan-kawan Alhamdulillah robbi alamin ya untuk obrolan di hari ini bersama ini matati Alhamdulillah robbi alamin saya sudah agak sedikit kebuka ya tentang keberadaan anak matati dan keluarga matati yang dimana ternyata matati ini punya anak satu bukan dua ya kalau dari obrolan matati punya anak satu ya kemungkinan lagi lupa atau gimana lah gitu tah ya yang namanya orang itu kan mas suka lupa ya mak tapi gak apa-apa ya kawan-kawan kita akan gali lagi untuk kedepannya kawan-kawan dan Alhamdulillah untuk di video kali ini saya sudah seraturami sama matati karena banyak netizen yang bilang tolong kunjungi matati karena matati itu sudah tua apalagi hidup sendiri jauh dari anaknya ada juga anaknya mak mati itu dibawah sana dan punya yang punya yang harus diurus yaitu bahan-dodoh apalagi bahan-dodoh sekarang sudah sakit-sakitan mudah-mudahan buat bahan-dodoh kalau diberikan kesehatan ya apa namanya jaga gua ringkas kata orang pundama ya gitu tah dan Alhamdulillah kalau untuk rumah bahan-dodoh saya lihat di sini ini juga bagus kawan-kawan ya Nah ini juga bagus Alhamdulillah 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 kawan-kawan untuk di video kali ini kita kita akhiri dulu ya video siraturami sama matati dan ngobrol lebih panjang sama matati Oke kawan-kawan kemungkinan kita akhiri dulu dari channelnya Saiful Bahri BBJ dan dari Kampung Cipawen eh Kampung Citunggul ini saya ya Kampung Citunggul Desa Negra Sari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf ini pada dilajarkan selamat menikmati selamat menikmati